Tepat tanggal 5 Oktober 2018, Mercedes-Benz meluncurkan dua mobil terbarunya, yaitu A-Klas dan CLS-Klas. Tak ingin ketinggalan, Mazda turut meluncurkan versi facelift dari dua mobil yang juga masih tergolong baru, Mazda CX-9 dan Mazda MX-5 RF. Apa saja ubahannya dan bagaimana detail dari keempat mobil tersebut? Mercedes-Benz A-Klas terbaru benar-benar berubah total. Bisa dikatakan mobil ini menjadi lebih matang dari sebelumnya. Untuk bagian eksterior, secara keseluruhan ia bertambah besar dari generasi sebelumnya dan mendapat ruang yang lebih lega di bagian interior. Uniknya, walaupun dengan ukuran lebih besar, mobil ini justru lebih ringan hingga 20 kg. Teknologinya kini juga mendapat sejumlah tambahan. Salah satunya adalah parking assist yang sebelumnya dimulai dari S-Klas. Fitur ini memungkinkan A-Klas terbaru dapat parkir secara otomatis dalam posisi paralel maupun posisi seri. Ia juga dilengkapi dengan mesin baru berkapasitas 1332 cc dengan tenaga sebesar 163 daya kuda dan torsi 250 Nm. Mesin ini dikombinasikan dengan transmisi otomatis dual clutch 7 perkesempatan dan diharapkan dapat memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Tak berbeda dengan CLS-Klas yang turut diluncurkan pada waktu yang sama. Mobil generasi ketiga ini tampil dengan desain baru yang menawan. Desain interior pun turut berubah. Tak lupa ia juga dilengkapi dengan dua layar besar berukuran 12,3 inci memanjang di kokpit pengemudi. Paling menarik adalah mesinnya yang kini disematkan teknologi EQ Boost. Mesin berkapasitas 1991 cc diklaim lebih efisien dan bertenaga berkat bantuan dorongan dari motor listrik. Mampu menghasilkan tenaga 299 daya kuda dengan torsi mencapai 400 Nm. Tenaga sebesar itu ditambah dorongan motor EQ Boost yang dapat menghasilkan 22 daya kuda dan 250 Nm. Mercedes-Benz A200 terbaru resmi dijual di Indonesia dengan harga Rp 649 juta off the road. Sedangkan CLS 350 dibanderol seharga Rp 1,65 miliar off the road. Tepat tanggal 20 Oktober 2018, PT Eurocars Motor Indonesia selaku distributor resmi merk Mazda di Indonesia meluncurkan Mazda CX-9 dan MX-5 RF facelift. Meskipun belum genap satu tahun diperkenalkan, Mazda CX-9 mencatatkan penjualan sebanyak 242 unit atau menyumbang 5,6% dari total penjualan Mazda hingga akhir bulan September 2018. Ubahan pada versi facelift Mazda CX-9 tidak menyentuh kosmetik dari mobil tersebut. Tak ada yang berbeda dengan tampilan eksterior maupun interiornya. Ia hanya mendapat sejumlah perbaikan pada sektor kenyamanan, mulai dari NVH, Noise, Vibration, dan Harshness, yang membuat mobil lebih senyap, tenang, dan nyaman. Kestabilan mobil ini juga disebut menjadi lebih baik. Selain itu, kini ia dilengkapi fitur ventilasi peningin udara pada jog bagian depan, head unit yang sudah mendukung pengoperasian Apple CarPlay dan Android Auto, serta kamera 360 atau disebut top view monitor oleh Mazda. Berbeda dengan MX-5 RF, pada versi facelift kali ini ia mendapat umbahan warna pada pelek yang sekarang menjadi warna hitam. Mesinnya pun mendapat tambahan tenaga sebanyak 12,8 daya kuda, serta torsi 5 Nm. Dengan mesin yang sama, kini ia mampu menghasilkan 180 daya kuda dan 205 Nm. Tak hanya itu, untuk meningkatkan kesenangan berkendaranya, Mazda juga meracik suara yang lebih menggugah. Peningkatan lainnya seperti wind noise reduction, penyetelan lingkar kemud di teleskopik, penyetelan kursi untuk menggeser dan reclining, serta door opening steps baru berperan untuk memberikan kepraktisan yang lebih baik untuk mobil mungil ini. Mazda CX-9 terbaru kini dijual seharga Rp 818 juta on the road, dan MX-5 RF terbaru di Lego dengan harga Rp 799,8 juta on the road. Tertarikkah Anda untuk memilikinya? Silahkan klik like jika Anda suka dengan informasi seperti ini, dan sampaikan pendapat Anda tentang mobil-mobil tersebut di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe ke channel Youtube Cinta Mobil TV, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton,